Ya, Satuan Reserse Narkoba Poresta Denpasar meringkus 6 pengedar sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita puluhan paket sabu-sabu. Pengungkapan peredaran sabu-sabu berawal dari tertangkapnya tersangka DHS di Jalan Pulau Kawi Denpasar. Dari tangan pria 20 tahun ini berhasil disita 50 paket sabu-sabu yang telah siap edar seberat 29,54 gram. Tersangka DHS mengaku sudah dua kali mendapat kiriman sabu-sabu dari tersangka berinisial KT yang kini masih diburu polisi. Rencananya, paket sabu-sabu tersebut akan ditempelkan di suatu tempat sesuai pesanan. Setiap kali menempel, tersangka mendapat upah 50 ribu rupiah. Dari DHS, polisi berhasil menangkap seseorang berinisial KT dengan satu paket sabu-sabu. Berdasarkan keterangan KT, sabu-sabu tersebut juga didapat dari KT. Selanjutnya, polisi meringkus AL yang tinggal di Jalan Gunung Rincaniden Pasar. Dari tersangka yang juga residivis satu kali masuk penjara ini, disita dua paket sabu-sabu dari saku celadanya. Polisi juga meringkus NK, seorang pengangguran dengan barang bukti enam paket sabu-sabu. Barang bukti tersebut disimpan di tempat kos tersangka di Jalan Pura Banyu Kuning Den Pasar. Tersangka RC yang keseharian sebagai marketing toko bangunan ditangkap di Jalan Raya Pura Banyu Kuning Den Pasar dengan barang bukti satu paket sabu. Selain itu, polisi juga menangkap tersangka HK yang kesehariannya sebagai tukang listrik di Jalan Buana Turi Den Pasar. Dari tempat kos tersangka ditemukan tujuh paket sabu-sabu dan 20 butir pil ekstasi. Dari hasil pengukaman ini berhasil kita cita barang bukti berupa 43,97 gram sabu-sabu, kemudian 20 butir ekstasi. Dengan inisial pelaku diantaranya adalah DHS, kemudian KP, kemudian AL, kemudian NK, RC, dan yang terakhir HK. Polisi kini terus memperdalam penyelidikan jaringan para tersangka. Para tersangka ini dapat dijerat dengan hukuman satu tahun penjara.